Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa di hari-hari terakhir ini Kemarin sama beberapa hari akan datang Kita masih belajar tentang filosofi hikmah Dan sedikit ilmu tentang kurban Di balik kurbannya Nabi Allah Ibrahim AS atas Ismail Hari ini kita akan coba belajar tentang how to get Ismail Bagaimana caranya Nabi Ibrahim Mendapatkan Nabi Ismail Dan tambahan karunia berupa Nabi Ishaq Seluruh tausia saya akan usahakan Untuk kemudian dibawa kepada kehidupan sehari-hari Hidupan nyata Hidupan sehari-hari Harapan saya pengetahuan terhadap Di balik berkorbannya Nabi Allah Ibrahim, Ismail Ada pelajaran yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Sebagaimana diketahui di dalam sejarah bahwa Pasangan yang mulia, yang dimuliakan Allah Yakni Nabi Ibrahim Dengan Siti Sarah Bertahun-tahun tidak atau belum dikaruniai anak keturunan Jadi buat saudara-saudara semua yang belum memiliki anak keturunan jangan khawatir Dan anda tidak sendirian Bahkan para Nabi pun Diuji oleh Allah Ada yang tidak memiliki anak keturunan Atau belum memiliki anak keturunan Bahkan diantara Nabi Ada yang sudah memiliki anak keturunan Tapi anaknya durhaka Siapa Nabi siapa? Nabi Allah Nuh Siapa nama anaknya durhaka? Kanan Ada Nabi yang diberikan oleh Allah SWT separoh-separoh Anaknya ada yang soleh Ada yang tidak soleh Siapa? Nabi Allah Adam Jadi Nabi-Nabi ini adalah potret Seluruh ujian hidup manusia dan karunia Ada di para Nabi Semua contoh-contoh ada di 25 para Nabi dan Rasul Dan berkumpul semua Nabi dan Rasul itu Di satu nama Namanya Nabi Allah Muhammad SAW Kita balik Jadi kalau saudara tidak punya anak keturunan Jangan khawatir Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pun sempat belum dikaruniai anak keturunan Ada Nabi yang serupa dengan Nabi Ibrahim namanya Nabi Allah siapa? Zakaria Nabi Zakaria ini ada di dalam surah Mariam Cerita beliau Dan sedikitnya ada di surah Ali Imran Ayat 38 Doanya Nabi Allah Ibrahim beda dengan doanya Nabi Allah Zakaria Doa pengen punya anak Dari Nabi Ibrahim Ini ada di surah Al-Quran surah Al-Sofat Ayat 100 Apa doanya? Rabbi habli minas salihin Saudara yang gak punya anak ini dia doanya Rabbi habli minas salihin Surah Al-Sofat ayat 100 Andai sudah punya anak juga doanya harus ini Apa artinya? Ya Allah keruniakanlah kepadaku anak dari golongan orang-orang yang soleh Nah kalau doanya Nah kalau doanya Nabi Zakaria ketika dia pengen punya anak apa doanya? Ada di surah Ali Imran ayat 38 Ada di QS Ali Imran Pemirsa suka salah baca tuh Biasanya pemirsa beberapa pemirsa Bahkan di kalangan ustad juga suka salah baca Ali Imran tuh dibacanya Al-Imran Bukan Al-Imran Tapi bukan Al-Imran tapi Ali Ya Ali Imran Surah Ali Imran Keluarganya Imran Ayat 38 Apa bunyi doanya? Rabbi habli min ladungka zurriyatan tayyibatan Rabbi habli min ladungka zurriyatan tayyibatan Inna ka sami'ud du'a'i Ini dia doanya Nabi Allah Zakaria Rabbi habli min ladungka zurriyatan tayyibatan inna ka sami'ud du'a'i Ya Allah karuniakanlah kepada aku Untukku min ladungka dari sisimu zurriyatan tayyibatan Turunan yang baik sekali Inna ka sami'ud du'a'i Sehingga engkau maha mendengar doa Nah doa ini buat saudara yang belum punya anak Geber abis-abisan Geber abis-abisan Seperti Ibrahim alai sato'asalam melakukan di ayat 99 Waqola inni zahibun ila rabbi sayahdin Nah seperti apa ini? Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini Silahkan Baik di segmen 2 ini pemirsa saya ulangi lagi Barangkali ada yang belum Kemudian on ya Tentang bagaimana caranya Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Allah Ismail Dan tambahan karunia dengan hadirnya Nabi Allah Ishak Ini saudara harus bawa kepada kehidupan nyata sehari-hari seluas-luasnya Contoh Bagaimana caranya saya mendapatkan istri saya gitu ya Dan tambahan Bukan tambahan istri Tambahan karunia Udah dapet istri Punya rumah Punya mobil gitu kan ya Punya kerjaan Punya usaha Seperti itu loh Bagaimana caranya saudara mendapatkan modal Dan tambahan karunia di luar modal Ente punya modal gak punya proyeknya buat apa Ente punya modal gak punya pesanan buat apa Kira-kira begitu kan Jadi bawa nih seluas-luasnya Cara-caranya Nabi Allah Ibrahim ini Bawa seluas-luasnya Bagaimana caranya Anda mendapatkan anak Anda Dan tambahan karunia di luar anak Anda Anak Anda sehat Tanya umur Macamnya tiru caranya Nah disini sudah diberitahukan oleh saya Atas Allah Ternyata Nabi Ibrahim berdoa Ada doa yang diajarkan langsung oleh Allah Lewat kisah-kisah para ambia Di antaranya doa pengen punya anak dari Nabi Ibrahim Ada di Quran surah Afsafat 100 Atau seperti doanya Nabi Ibrahim yang ada di surah Ali Imran Ayat 38 Tapi doa ini kalau saudara tidak bisa Misalkan kalau urusannya modal gimana Tidak tahu dong modal doanya apa di Quran apa doanya Tiru aja langkahnya yang penting saudara Doa dan ikhtiar gitu kan Nah ikhtiar ini ada ikhtiar yang merapat betul ke Allah SWT Ada ikhtiar itu sendiri Dicerminkan oleh Nabi Ibrahim AS dengan dua ayat ini 99 dan 100 Saya mau berangkat ke Allah Mudah-mudahan Allah memberikanku petunjuk Nah berangkat ini artinya apa Pergi artinya apa Zahibun ini pergi Pakainya fail dia Pergi tuh gini loh Ketika ente menginginkan sesuatu Kan Nabi Ibrahim bilang dulu ini nih Saya pengen ke Allah Supaya Allah memberikan petunjuk Baru ayat 100 nya Beliau berkata berdoa Ini dia doanya Nah untuk urusan kita Pemirsa urusan kita Kira-kira kita ngomong sama istri begini Termalem abang mau bangun malam Bangunin ya Nah begitu bangun malam Doanya ini Nah ini bisa diganti Rumah, mobil, motor, kerjaan, modal, usaha Diranggengkan rumah tangga Dan segala rupa doa Jangan lupa Minta iman Islam Ampunan Ridho Janna Sorga Bebas dari neraka Ini permintaan yang Gak boleh gak ada Minta iman Islam Ampunan Ridho Janna Yakni sorga Minta bebas dari neraka Baik buat diri sendiri Maupun sekitar saudara semua Zahibun Zahibun ila rabbi sayajin Juga artinya apa Ente merapat ke Allah Perginya tahu Agar doa ini di Dilantunti anda Perginya ke Allah Hajar betul nih Nabi Zakaria lebih-lebih juga tuh Gak kalah lebihnya juga tuh Nabi Zakaria Dia itikap Dimihropkan Betul-betul Dijaga dirinya Dari dosa Bahkan tiga hari Sempat beliau Diperintahkan Allah Untuk puasa Tidak ngomong Kita gak perlu ngikut juga lah Bukitu ditanya sama orang Apaan loh Ya Capek Ikutin itunya aja Zahibun ila rabbi sayajin Ketemu Zohor Zohor Temu Asat Asar Temu Maghrib Maghrib Temu Isya Isya Ada duit sedekah Itu udah Zahibun Udah Zahibun ila rabbi sayajin Kalau sudah dipenuhi Ininya dipenuhi Ini dipenuhi Maka akan turun Itu berkah Allah Sebagaimana yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Allah Ibrahim Apa Fabasharnahu Bigula Minhalim Lihat 111 nya Fabasharnahu Bigula Minhalim Allah akan memberi kabar gembira Dan sekaligus buka jalan Nabi Allah Ibrahim punya anak Ya Dengan dia Apa Di kitanya juga begitu Allah akan beri kabar gembira Ada surat lah Wancara masuk Dikenalin lah Seseorang Kemudian disuruh Mempatkan rumah ABC dan D Dibukain lah Ruko Dikasih lah modal Diterimalah kemudian Akses jual beli Dan seterusnya Pada saat saudara ini Menerima kemudian Apa yang saudara inginkan Yang saudara perlukan Yang saudara butuhkan Yang saudara cari Yang saudara minta Ingat Ingat Yang dibagi sama Allah Kita juga kuduri Dan siap Diambil lagi sama Allah Saran saya Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Sebelum lagi Allah Sebelum lagi Allah ambil Bagai Bagai Abis gajian ingat Gajian ini yang kita inginkan Yang kita perlukan Yang kita butuhkan Bagi Allah Bagi sepaka Bagi sepuluh persen Bagi dua puluh persen Bagi dua puluh persen Yang paling kagak Kenapa? Kalau kita kemudian Tidak siap Ayat ini Tidak berhenti Sampai di Fabashar na'u Di gula min alim Akan ada yang judulnya Innahada Lahual bala'ul mubim Akan datang Ujian yang besar Sekali buat kita semua Saudara kerja di fitnah Habis saudara Keluar Sesungguhnya ini Bala'ul mubim Allah lagi ngambil lagi Kerjaan ente Tenang aja bro Sabar mas bro Itu kata orang Sabar aja Siapa sih yang ngasih kerjaan? Allah Berarti siapa juga mencabutnya? Allah Bukan orang lain Gue mah di fitnah Gara-gara dia nih Gue gak punya kerjaan lagi Jatuh lah kita Jatuh lah kita Kepada syirik Tidak lagi tauhid murni Kenakan sama Allah Ya Allah Kalau emang harus nih Selesai pekerjaan saya Ya sudah Engkau ganti dengan pekerjaan Lebih baik lagi Wassalam Sampai ketemu udah Di segmen berikutnya Segmen tiga ini Segmennya Odoa dan Doa Ya Pemirsa yang diramati Allah Kemarin saya sudah Tambahin tips Untuk Saudara Terjaga Kehafalannya Email Email Yusufmansun Underscore WH At yahoo Dot com Kasih tulisan disananya Odoa Ustaz Dua usahakan saudara Dot com Dot com Mungkin yang saudara Mungkin yang saudara apalin Ajarin sama orang lain Yuk kita ngaji Ordoa Odoa ayat 31 Baik A'udhu A'udhu Bi asma'iha Murid kalau banyak-banyak Jadi rumah tahfiz Makin banyak-banyak Jadi pesantre Kira-kira seperti itu Alhamdulillah Pemirsa Yuk Kita berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini doa hari ke 30 berapa ini 36 Subhanallah Menemukan Allah Memelihara kita Persatuan kita Persatuan kita Dan akhirnya Insya Allah Bisa membuat Saudara-saudara semua Bisa punya Kua yang Cantik sekali Cakep banget Yang tidak Begitu mudah Dirobek-robek Oleh orang-orang Asing Oleh orang luar Di luar Islam Bismillahirrahmanirrahim Istiqifat tiga kali Pemirsa Astaghfirullah Astaghfirullah Salawat Pemirsa Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Hari ke 36 ini Episode ke 36 ini Berikut dengan chatting Ya Em Teman-teman lagi berdoa Selama 100 episode Di depan Ya Rabb Ya Rabb Jangan bosen Nerima lantunan Munajat Jangan bosen Nerima rintihan kami Yang kalau dibagi Nikmat Lari Dibagi nikmat Lupa Dibagi nikmat Lala Jangan bosen Nerima kami Kembali Ya Rabb Jangan bosen Nerima kembali Kami dengan Air mata kami Harapan kami Permintaan kami Jangan bosen Ya Kerim Kerim Insya Allah sebagai rangkaian dari pelajaran kita tentang filosofi, hikmah, dan sedikit ilmu tentang kurban besok kita akan pelajari kembali tentang prosesi datangnya Ishak ya saudara kan pengen tahu dong bisa buka cabang dua, cabang tiga itu gimana ceritanya bisa punya rumah kedua, ketiga, gimana ceritanya bisa ganti mobil kedua, ketiga, gimana ceritanya bisa kemudian saudara dengan saudara nanti mempelajari kisah Ishak lahiran dari Ishak, hadiran dari Ishak benar-benar saudara bisa sedikit mengetahui bahwa semua ternyata sudah diatur oleh Allah SWT dan akan diatur yang terbaik dari Allah hidup memang barangkali tidak sesuai dengan rencana kita tapi percayalah Allah punya rencana yang lebih baik buat kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih